Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mamahai semua apa kabar Semoga sehat selalu ya Dilimpahkan rezekinya dibundahkan segala urusannya Dan dijauhkan dari segala marah bahaya Amin amin ya robbal alamin Alhamdulillah bisa share kegiatan lagi ya mams Dan ini kegiatan aku di sore hari ini lagi hujan Ini vlog aku di hari Senin semalam ya mams Nah ini sebelum aku berberes ya Aku mau unboxing paket dulu Nah ini datangnya semalam ya mams Tapi ini baru aku buka Nah ini aku ada pesan spray ya mams Dan ini spraynya tuh murah banget Dan ini aku beli di tiktok shop ya mams Dan ini tuh homemade Nah ini tiktoknya itu terkenal sekali ya mams Yang jual-jual ini loh Yang jual spray Pokoknya inum apalah nama tiktoknya ya Pokoknya rame banget kalau dia light gitu ya mams Dan ini kebetulan aku suka coraknya Terus harganya juga cuma 96 ya Nyampe disini tuh 119 ribu Nah ukurannya ini 200 x 200 x 30 cm ya mams Nah ini aku bongkar dulu Dan ternyata bahannya tuh lembut banget ya mams Tebal tapi lembut dan dingin banget Nah ini ada sarungnya 2 ya mams Seperti biasa Sarung bantalnya 2 Terus sarung gulingnya juga 2 Nah ini aku cari-cari Ternyata Apa namanya itu Talinya udah di Apa ya Pakakan di dalam ya mams Dan ini tuh seperti karet Cuman gak karet banget ya mams Agak kecil gitu Makanya gak kelihatan Nah ini aku periksa lagi apa Ada yang ini ya Yang salah jahit atau apa Dan ini jahitannya juga rapi Alhamdulillah Dan ini dia ya mams Nah ini talinya itu kecil banget ya mams Kayak seperti karet Cuman gak karet banget ya Nah ini baru kelihatan Tadi aku gak kelihatan ya mams Jadi aku bolak-balik Apakah ada tali yang terselip Di lipatan itu ya mams Tapi ternyata udah dipasang Dan sementara Spray-nya ini juga rapi ya mams Jahitannya Nah ini ada karetnya juga ya mams Tapi bagian bawahnya itu Gak ada anti-slipnya Eh bukan anti-slip ya Anti-geser ya mams Jadi dia gak punya anti-geser Kayak seperti yang aku beli Sebelumnya ya mams Jadi ini gak pakai anti-geser ya mams Tapi kayaknya ini Muat deh di Apa ya Tempat tidur aku ya mams Karena ini kan tempat tidur aku Kan agak tinggi ya mams Dan ini aku Ambil tuh Kali 200 Kali 200 Terus kali 30 cm Nah ini aku lipat lagi ya mams Ini aku mau cuci dulu Baru aku setrika Dan kalau mams Teman-teman juga mau beli ya mams Ini bisa aja berkunjung ke tiktoknya ya mams Nama tiktoknya itu Inem Jogja ya mams Dan belia itu menjual semua peralatan rumah tangga ya mams Dari spray, selimut Sama apa ya Peralatan dapur juga Dan Karpet ya mams Dan warnanya ini aku suka banget ya mams Warnanya tuh cerah Apalagi di kamar aku yang agak gelap gitu ya mams Karena Jendela kamar aku itu kan agak kecil ya mams Walaupun itu tinggi Cuman agak kecil Dan rumah di samping itu Udah menghalangi sinar matahari Jadi Sebenarnya Kalau di kamar aku itu Harusnya itu Apa ya Yang cerah-cerah ya mams Atau yang putih Atau yang pokoknya yang gak gelap gitu ya mams Nah sebenarnya Spray-spray aku yang Apa ya Yang dulu-dulu ya mams Yang aku Biasa pakai itu Rencananya aku Mau jual aja ya mams Di marketplace ya Dan sekarang tuh Gampang banget ya mams Kalau kita Gak mau lagi barang itu Ya kita tinggal dijual aja ya mams Atau kita mau ganti yang baru ya Daripada kita Anggurin Atau kita tumpuk-tumpuk Di lemari ya mams Sebanyak sekali Terus gak terpakai Mending begitu aja ya mams Pokoknya Kalau gak suka lagi Atau udah Bosan warnanya Atau coraknya itu Kita bisa jual aja Dengan harga Pokoknya setengah harga ya mams Dan itu tinggal kita Ini aja Beli aja Yang baru ya mams Oke aku lanjut lagi ya mams Disini aku Mau bersih-bersih Dapur ya Ini pertama sekali Aku mau bersihkan kulkas Jadi sebelumnya itu tadi Aku sudah Cabut colokannya ya mams Supaya Apa namanya Saljudnya itu Hancur ya mams Dan Itu bisa dibersihkan Nah karena ini Vlognya di hari Senin Dan hari Senin tuh kan Masih libur ya mams Anak sekolah Dan makanya tuh aku Masaknya tuh agak siang Dan apa ya Di Senin semam kan Itu Satu rajab ya mams Jadi Pak suami puasa Terus aku Gak puasa ya mams Aku belum bisa puasa Tapi Alhamdulillah Hari ini bisa puasa Dan disini Tadinya aku kan belanja Pagi-pagi Cuman capek banget ya mams Jadi Karena memang masaknya Mau siang Terus Bahan-bahannya itu Aku masukkan aja Langsung ke kulkas Dan kulkas aku tuh Masih padat ya mams Barang jualan aku Dan ini Baru bisa aku beresin ya mams Dan disana ada cabai Aku beli itu seperempat Cabainya itu seperempat Masih berapa Aku lupa Terus disitu juga Ada sisa Apa ya Cabai rawit Terus aku Mau beresin aja ya mams Aku bikin ke box gitu Atau ke kontainer ya Dan kalau Udah bulan satu ini Rasanya itu Hawa-hawa Ramadhan itu Udah terasa ya mams Gak tau kenapa Pokoknya Pas kami tadi Di video ini kan Biki ya mams Keluar Terus beli Bukaan untuk pak suami ya Karena aku gak masak Bukaan Yang aku masak itu Cuman Lauk aja ya mams Sama sayur Pokoknya suasana di luar itu Udah lah hujan ya mams Jadi Di jalan itu juga sunyi ya mams Udah persis kayak Bulan puasa Dan mudah-mudahan Kita semua Dipanjangkan umurnya Dinyampekan ya mams Ke Ramadhan Tahun ini ya mams Amin amin Ya robbal amin Nah ini sudah selesai Aku masukkan semua Dan itu ada juga Tomat ternyata ya mams Ada tomat Ada cabai Terus untuk Daun sobnya itu Sama bawang Apa ya Daun bawangnya itu Aku masukkan aja Ke plastik yang kaca ya mams Jadi aku Pisah satu-satu Itu ada daun bawang Daun sob sama Daun asam ya mams Jadi Daripada Terpisah-pisah Terus itu Juga dikit-dikit lagi ya mams Daripada Kuning ya Aku masukkan aja Ke plastik Nah ini lanjut lagi Ini sudah Bersih semua ya Dari salju Terus ini sudah bisa dibersihkan Dan yang pertama sekali Aku bersihkan Pakai kain lap basah Terus tadi aku Campur sedikit ya mams Sama pencuci piring Terus aku bilas lagi Pokoknya ini Kalau di Apa ya Di Kosokan itu agak kesat ya mams Tapi gak berbuih gitu Karena aku bersihkan Langsung tadinya ya mams Kain lapnya itu Nah setelah ini baru Dibersihkan dengan Kain lap yang kering Oke ini aku mau Sapa-sapa dulu mams semua Hai mams, bunda, mak, kakak, adik, mbak, dan teman-temanku Terima kasih banyak Karena selalu hadir di video aku Selalu like dan komen yang positif Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalas semua kebaikan teman-teman Dengan beribu kebaikan Amin amin Tak lupa juga buat teman-teman yang baru saja singgah di channel aku Perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga dengan dua anak Kami tinggal di Sibulgata Polon Tengah Provinsi Sumatera Utara Ini adalah vlog ke seharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga Semoga teman-teman suka Semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, komen Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman tahu video terbaru dari aku Terima kasih Nah itu dia Sudah aku ganti Mams sama kain lap yang kering Dan ini udah keset banget Mams kulkas aku udah bersih banget Jadi kalau kita sekali sebulan membersihkan kulkas Itu gak ada yang Apa ya Warna kuning-kuning gitu ya Mams Apalagi itu bagian bawahnya ya Sering sekali tuh kayak air Ikan ya Itu Nguncurat di bagian bawah itu ya Bisa jadi kuning ya Dan ini aku Karena ini ya Bersihkan setiap bulan Itu Masih awet Dan ini sebenarnya Kulkas aku tuh Udah agak lama juga ya Mams Dan disini juga Apa ya Tutup Dari Prezernya itu ya Ataupun bukunya ini udah Apa ya Rusak gitu ya Mams Maklumlah Kalau kulkas begini tuh Apa ya Gampang sekali tuh Plastiknya itu Pecah gitu Retak lah ya Nah Ini aku udah Balikkan lagi Mams Untuk Apa ya Ambalan-ambalan Yang ada di kulkas ini Dan itu aku sudah bersihkan Udah aku keringkan juga Nah disini aku Kembalikan lagi ya Mams Yang aku susun tadi ya Yang aku masukkan ke box itu Nah itu bagian bumbu Aku taruh bagian Di bawah Prezernya ya Mams Atau pembukunya Terus Itu juga Nah ini dia ya Perdaunan itu Aku bikin di bawah aja Dan itu aku sudah Ikat sama Karet ya Nah ini ada minuman juga Ini sisa dari Dangan aku Aku masukkan aja Kesana Terus disitu Tadi ada ayam ya Mams Yang dibeli Sama pak suami itu 2 kilo Tadinya mau beli ikan Tapi ikan itu mahal banget Dan Apa ya Kurang segar gitu Jadi beli ayam aja Dan kebetulan Ayam itu lagi murah ya 1 kilo Cuman 27 ribu Nah disini lanjut Aku mau bersihkan Eh bukan bersihkan ya Mams Aku mau susun-susun Nah setelah masak tadi Aku langsung aja ya Mams Cuci piring Dan ini udah bisa Disusun-susun ya Di rak piring Atau di lemari Piring Lanjut lagi ya Mams Disini aku Menyusun Ini ada Batu gilingan Yang aku pakai tadi Terus aku udah bersihkan Aku Balikkan lagi Aku susun di bawah meja ini Dan Bagi yang Apa ya Tanya Dimana perkualin aku Itu Aku simpan Atau aku Gantungkan ya Di bawah meja itu Dan di bawah meja itu Ada Kayak seperti Ambalan ya Mams Aku tambahin gitu Jadi aku bisa Tahu disitu Lusung aku Batu gilingan Sama beberapa Baskom ya Mams Yang besar gitu Nah disini lanjut Nah bisa dilihat ya Mams Minyak aku tuh udah habis Karena hampir Malam ya Kami masak goreng pisang ya Mams Dan Di bulan yang lalu kan Eh bukan di bulan yang lalu Di bulan ini Aku akan belanja Minyak itu Tiga liter ya Mams Satu yang si dua liter Satu lagi yang satu liter Tapi Alhamdulillah Ada Dikasih pak suami Ada di kantor Itu kayak seperti Parsel ya Mams Waktu tahun baru itu Ada beras Ada minyak Terus Aku udah pake Satu liter ya Mams Dan Ini sisa Yang waktu aku belanja Ada Satu liter lagi Disini aku mau repil Cuman sebelum repil Aku bersihkan dulu ya Mams Ini Rak Bumbu aku Sama Bagian luar Botol-botol minyaknya itu Pasti ada Persihkan-persihkan Yang Mams Dan itu licin banget Alhamdulillah Ini sudah selesai Aku nge-repil minyaknya Terus Bumbunya juga ya Dan disini aku Pulangkan Atau aku susun lagi Mams Sendok yang aku Cuci tadi ya Mams Itu udah kering Nah disini lanjut lagi Dan bisa dilihat ya Mams Itu masih hujan ya Mams Dan ini udah pukul 4 sore Udah asar gitu Nah terakhir aku bersihkan kompornya Tadi selesai masak Aku belum sempat bersihkan Itu aku cuci piring terlebih dahulu ya Mams Dan aku unboxing paketnya Nah ini aku bersihkan aja ya Mams Kompornya Dan itu ada pak suami Katanya mau pergi Mau beli tiket katanya Mams Jadi mau berangkat Kerja lagi ya Mams Dan Ini aku bilang Tunggu sebentar lagi ya Ini selesai sholat Baru kita pergi Gita ya Mams Nah ini aku bersihkan Bagian bawahnya juga Oke Alhamdulillah Ini sudah selesai Tinggal aku sapu-sapu aja ya Mams Ini pasti ada ya Bersihkan Atau Apa ya Bekas-bekas Pas aku ngebongkar tadi ya Mams Belanja itu Pasti ada Sampah-sampah ya Mams Dan ini aku bersihkan Dan di luar juga Masih hujan ya Mams Dan setelah ini Kami mau pergi keluar Sebentar ya Mams Nah untuk video aku kali ini Cukup sampai disini dulu Semoga Teman-teman suka Semoga Menginspirasi Dan semoga Bermanfaat Terima kasih yang sudah nonton ya Mams Mohon maaf Bila ada kata Dan Tindakan aku yang salah Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati